Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini berjumpa lagi dengan bengkel Iwan Motor Baru ya guys Siang ini kita akan melakukan pembongkaran mesin fixion oil ya guys Kita akan belah mesinnya untuk krengkas tengahnya guys Kita akan melakukan penggantian stank seher sama bearing balancer sama bearing krekasnya guys Oke Sebelum kita melakukan video tutorial pembongkaran ataupun kita belah mesin fixion oil kode 3C1 Jangan lupa dibantu subscribe komen dan like ya guys Oke jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari bengkel Iwan Motor Baru guys Oke mantap Oke Pertama-tama kita akan buka dulu mur manet ya guys Pakai matasok 17 Oke Sekarang kita bukannya pakai trekker ya guys Wajib hukumnya kalau kita bongkar manet harus pakai trekker ya guys apalagi fixion punya Motor apa aja wajib hukumnya pakai trekker ya guys Jangan sampai kita membukanya di paket pantek ya guys Oke Pertama-tama ini ya mode Mode trekker maha net fixion yamaha Oke cara pemasangannya ini guys karena ada bau tiga buji Oke bau tiga buji tinggal kita pasang disini posisinya guys Untuk masukinnya oke Kita pasang Oke terus kita masukkan trekkernya Kita Longgarin dulu bautnya oke Satu lagi ada tiga ya guys Oke satu lagi disini Jadi untuk posisi bautnya harus serata ya Sama rata masukinnya guys Gak boleh miring Oke kita kencangin bautnya harus sama rata ya guys Gak boleh miring Oke Baru kita cek ya guys Apakah udah sama rata atau belum guys Oke semuanya sama Sekarang tinggal Bisa buka Pakai mata sok 17 ya Oke bisa kelihatan Oke Kita tinggal buka pakai intek Di semua Oke Gampang guys Ini kalau gak pakai trekker Akan susah banget dibuka guys Gak akan mudah digampang Dibukanya guys Oke Kita buka lagi Bukanya guys Oke Kita buka lagi Yang sebelahnya Oke Udah tercabut Tinggal tarik atas guys Oke gampang Ini untuk Wimlay starter tangannya guys Oke masih lancar Masih enteng maninya Oke Kita cabut Gear nya Disini ada ring kecil ya guys Sama boss Ring kecil Sama lahir bambu nya Oke Untuk MX Sama fixen Ada ring kecil kayak gini guys Sama Lahir bambu nya Oke Kita cabut Terus kita Keluarin keteng nya Kita cabut dulu Lidah tensioner nya guys Oke Oke Pakai L5 ya guys Oke Bisa kelihatan Oke Kita buka Lidah tensioner nya Pakai L5 Terus ada plat Panahan keteng Oke Sekarang Kita cabut Ber Krenkes nya guys Oke Sekarang kita lanjut Pakai Sok 8 ya guys Oke Satu lagi Oke Kita cabut Di dalam sini ada dua ya guys Dalam sini Sini satu sama disini Oke Sekarang Kita buka dulu Disamping nya Dia ada disamping nya guys Ada dua Ini guys Yang buka disini ada dua Jadi disini Setelah sini Sama disini ada dua ya guys Untuk di bagian Krenkes Blok silinder nya guys Oke Ada dua biji Oke Oke Sudah terkebut Oke Sekarang Kita cara membukanya guys kita pukul pelan-pelan ini ya guys oke untuk di bagian as gear kecilnya guys oke karena ini belum pernah dibuka ya guys yang biasa yang paling keras dibuka bagian sini ya guys untuk yang disini dia agak keras ya kalau kita melakukan pemukulan harus pakai yang karet kayak gini ya guys ataupun kayu oke udah keluar guys sedikit lagi oke udah tercabut guys oke bisa kelihatan oke alhamdulillah udah tercabut kita cabut untuk stuck coupling ya guys oke ini untuk fixin 3C1 gak apa-apa bolak-balik ya guys karena ujung stucknya sama ya guys kalau fixin new beda ya guys yang runcing 1 kecil 1 yang depannya agak gede ya jadi untuk fixin new beda ya guys jadi untuk fixin new sama old beda ya guys kalau untuk yang old yang kode 3C1 dibolak-balik stucknya gak masalah guys karena modelnya sama nanti baru ada pelor nya nanti baru ada pelor nya untuk yang mahal semua harus ada pelor nya guys untuk king kecil tapi kalau untuk fixin gede untuk disini penatur gigi disini oke untuk dosinya dia ada pelor ya atas bawahnya fixin ada oke kita cabut oke tinggal ditarik guys ukurannya kecil gede ya guys ada 3 oke kita tinggal tarik ke atas oke untuk membuka as gear box nah ini kita harus buka dulu speedy disini ya guys speedy untuk di gear selahnya guys kemudian 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 Oke, udah keluar guys Sekarang kita tinggal tarik atas Oke Oke, jangan lupa untuk di bawahnya sudah ring kecil ya Ring tipis Jangan sampai kita lupa Untuk atasnya ada ring tebal ya Tadi ya guys Oke Untuk gearbox di bagian Yang nyambung-nyambung gear selahnya Untuk yang atas di bagian as gear kecilnya Di bagian atasnya ada ring tebal ya Jangan lupa untuk di bagian bawah ring kecil ya guys Ring tipis Ini biasa banyak lupa dipasang guys, oke Sekarang kita cabut Untuk as rumah kampus kopinya guys Oke, udah tercabut guys Untuk balen sarnya Ini udah oblong guys balen sarnya guys Kita keluarin dulu balen sarnya Oke Kita tinggal pokok bagian sini ya guys Untuk mencabut balen sarnya Atau oblong Oke Udah keluar guys balen sarnya Untuk berinya udah oblak ya guys Sekarang kita cabut bagian stangnya guys On Pegang Oke, untuk kita cabut stangnya Kita pantek lewat sini ya Kita pakai matasok ya guys Jangan langsung dipantek disini ya guys Oke, kalau kita langsung pantek di Bautnya ini Untuk keduduk humurnya Itu akan rusak di bagian draftnya guys Oke, jadi kita pakai kunci shock ya guys Kita masuk di sini Kita pantek Oke Lumayan keras guys Lumayan keras guys Oke, sedikit lagi udah tercabut guys Oke, kerasnya udah tercabut Untuk pemasangan crack Kita nggak boleh dipantek kayak gini ya guys Nanti kita pakai gas portable guys Kalau kita pasang dipantek kayak gini Otomatis nggak akan center guys Malah akan oblak parah Malah nanti motornya Getarnya akan parah banget Jadi untuk pemasangan Cara pemasangan cracknya Ada di video-video awal saya Oke, sekarang udah tercabut semua guys Udah selesai guys Oke Nanti kita tinggal cabut bearingnya Pakai trackle juga Yang kita ganti Bearing balancer 2 biji Bearing krekas Stank seher Piston key standar Nanti kita pasang Boringnya guys Oke 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 mungkin sampai disini dulu guys Video tutorial Cara pembongkaran Untuk belah mesin Fixin all Atau fixin 3 C1 guys Dari bengkel Iwan Motor Berte Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Se 선생 ать Bep Atau Atau